Nomor 11, bola kasti dijatuhkan vertikal ke bawah dari gedung bertingkat dengan kecepatan V. Dengan menggunakan analisis dimensi, buktikan persamaan berikut dapat digunakan untuk menghitung kecepatan bola dalam selang waktu tertentu. Nah, berarti kita harus nyari V. Di mana kita tahu ya, V itu kan satunya ms-1. Nah, kita lihat di sini ya, apakah sama? V itu di sini adalah akar 2GH, berarti ini V sama dengan, 2-nya nggak usah kita ambil karena angka ya, GH, pangkat setengah ya. G itu kan ms-1, ms-2, sorry, ms-2. H itu adalah m, pangkat setengah, berarti ini adalah m2s-2, pangkat setengah, ya kan? Berarti jadinya V sama dengan, ini dikaliin satu-satu pangkatnya ya. Nah, jadinya di sini adalah ms-1. Nah, berarti sama ya, ini benar. Dua belas, Donny akan berangkat ke kantor dengan jarak dari rumahnya ke kantor jika dituliskan sebagai fungsi waktu. Dapat dinyatakan sebagai berikut. Tentukan masing-masing dimensi dari ABCD. Nah, berarti kan S sama dengan AT ditambah BT kuadrat dikurang CT pangkat 3 ditambah DT pangkat 4. Nah, S ini adalah jarak kan, berarti satunya m, A itu tetap S. S ditambah BT itu S kuadrat dikurang CT pangkat 3 ditambah DT pangkat 4. Nah, berarti cari masing-masing satu-satu ya. Berarti AS sama dengan m, berarti A sama dengan m per S. Ya kan, atau berarti sama dengan m, S-1. Berarti dimensinya adalah L, T-1 ya. Oke. Ya, ini kan, tunggu. Panjang L kan, dan masa M. Tapi di sini kan nggak ada M ya. Apabila panjang L waktu T, ya. Berarti kan M, S. Oke. Kemudian yang kedua. Yang kedua, BS kuadrat sama dengan M. Berarti B sama dengan M per S kuadrat. Atau M, S-2. M itu kan meter ya, berarti L, T, min, 2. Oke. Next, kita lanjut. Yang ketiga, yaitu. Nah, yang ketiga itu adalah C, S pangkat 3 sama dengan M. Berarti C sama dengan M per S pangkat 3. Berarti M, S, min, 3. Berarti L, T, min, 3. Oke. Kemudian yang terakhir, D, S pangkat 4 sama dengan M. Berarti D sama dengan M per S pangkat 4. Berarti jadinya M, S, min, 4. Berarti dimensinya adalah L, T, min, 4. Nomor 13. Nah, 13 di sini. Pegas yang bermasa M ditarik dengan gaya F tertentu, sehingga mengakibatkan pegas bergetar. Frekuensi benda tersebut dinyatakan dalam persamaan berikut. Jika K adalah konstata pegas, tentukan dimensi tetapan K. Berarti ini, ini angka ya. Jadi, nggak usah kita buat. F sama dengan akar K per M. Nah, kan kita mau cari K ya. Ini kita kuadratkan dulu. Berarti ini jadinya F kuadrat sama dengan K per M. Berarti K sama dengan F kuadrat kali M. F itu adalah S, min, 1 ya. Dikuadratkan kali M. Berarti M itu di sini adalah masa ya. Berarti ini, M ini kita ganti jadi kilogram. Oke. Berarti K sama dengan S, min, 2, kilogram. Atau kilogram S, min, 2. Berarti dimensinya adalah M, T, min, 2. Ya. Next, 14. Sebuah bola homogen menggelinding dari bidang miring sehingga menyebabkan benda bergerak lurus berubah beraturan. Jika persamaan GLBB digunakan adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Jika dimensi S menyatakan panjang, A menyatakan percepatan, VT dan V0 adalah kecepatan. Buktikan bahwa persamaan tersebut konsisten dengan menggunakan analisis dimensi. Berarti ini ya. Dari sini ya kita jawab ini. Berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S. Nah, VT kuadrat itu kan berarti M, S, min, 1 dikuadratkan sama dengan berarti kan ini V0 berarti M, S, min, 1 dikuadratkan ditambah 2. Ini nggak usah. Berarti A, M, S, min, 2 kali S ya. Nah, berarti ini M kuadrat S, min, 2 sama dengan M, S, min, 2 ditambah ini M, S, min, 1 jadinya kan. Eh, kok nggak lah. Ini jadinya, ini jarak ya. Ini kan jarak. Berarti ini M dong. Nah, ini jadinya M kuadrat jadinya kan. Ini M kuadrat S kuadrat. Ini kan berarti ini M kuadrat S kuadrat. Nah, sama kan. S, min, 2. Nah, sama ya. Berarti terbukti benar ya. 15. Nah, perhatikan tabel berikut. Jika M masa, F gaya, V kecepatan, dan R panjang lengan, buktikan bahwa pasangan berikut memiliki dimensi yang sama. Energi kinetik dan momen inersia. Nah, ini nggak sama ya. Kalau energi itu kan, energi kinetik itu dia ini, kilogram. Apa namanya? M kan kilogram. Meter kuadrat S, min, 2. Kalau ini dimensinya adalah kilogram meter kuadrat S, min, 2. Kalau ini adalah kilogram meter kuadrat. Kalau ini adalah kilogram M S, min, 1. Berarti yang sama itu energi kinetik dan momen inersia. Momen inersia tidak sama ya. Tidak sama. Ini nggak sama nih. Momen gaya dan energi kinetik. Momen inersia dan momen gaya. Tidak sama ya. Ini tidak sama. Momentum dan momen gaya. Momentum dan momen gaya. Tidak sama ya. Energi kinetik dan momen inersia. Juga tidak sama. Jadi yang sama itu hanya yang B ya. Terima kasih telah menonton.